Intro Petugas gabungan dari Polres Asahan, TNI dan Satpol PP Kabupaten Asahan melakukan razia cipta kondisi di seputaran kota Kisaran. Seorang wanita pekerja di sebuah warung tuak menangis saat akan dibawa petugas karena tidak memiliki kartu identitas resmi kependudukan. Tidak hanya itu, seperangkat alat pengeras suara turut diamankan. Selanjutnya petugas juga menyisir warung remang-remang yang berada di Jalinsum Asahan. Sebanyak 42 orang diamankan karena tidak memiliki kartu identitas kependudukan dan 22 motor tidak memiliki surat kendaraan. Kita dengan tangan dengan polisi militer dari Satpol PP, dari pemerintahan setempat untuk tetap menciptakan situasi kondisi Kabupaten Asahan, khususnya Polres Asahan dalam keadaan konduksif dalam hal ini. Apa aja yang diamankan Pak? Sementara kita amankan yang sebanyak 42 orang dengan rincian laki-laki 27, perempuan 15 orang yang diindikasikan tidak memiliki kependudukan atau dalam hal ini KTP. Apakah ada run-mort saja? Untuk sepeda motor juga kami amankan sebanyak 22 yang tidak memiliki surat-surat mungkin itu nantinya ditindaklanjuti dengan membawa surat-surat ke Mapo Resini. Dari Asahan, Sumatera Utara, Rashid Rido, Tribrata TV, Salam Tribrata.